Bismillahirrahmanirrahim Rabi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatami lisani yafqaw qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Amma ba'du Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena dengan segala nikmatnya kita masih diberikan kesempatan diberikan peluang dalam melakukan pembelajaran jarak jauh serta salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan dan kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alih semoga dengan syafaatnya kita semua dapat diajak serta dapat dibawa ke dalam surganya Allah SWT Amin Amin ya rabbal alamin teman-teman hormati Allah SWT sebelum kita memulai pembelajaran marilah kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim semoga dengan dibacakannya ayat basmalah seperti biasa kita mengharap semoga kita selalu diberikan kekuatan diberikan kesehatan serta semangat dalam menuntut ilmu serta tak lupa juga kistikomahan karena stikomah juga hal yang amat sangat penting bagi seorang manusia bagi manusia seperti kita juga ya teman-teman yang berarti Allah SWT silahkan disiapkan bukunya dibuka buku akidah alaknya ya kita bahas untuk hari ini seputar rangkuman di materi bab yang kita bahas ya kemarin kita sudah bahas seputar Asma'ul Usna di bab kedua ini ya di bab kedua ini kita sudah bahas yaitu seputar Asma'ul Usna Al-Rozak yaitu Al-Fatah kemudian Asyakur dan Al-Mughuni saya kira teman-teman sudah cukup paham apabila ada yang kurang dipahami seputar penjelasan secara merinci atau mendetail bisa kalian buka video kakak yang sebelum-sebelumnya seperti itu dan untuk hari ini insya Allah hanya sedikit yaitu kakak akan menyampaikan seputar kesimpulan dari materi atau di pelajaran kedua ini seputar Asma'ul Usna teman-teman silahkan dibuka langsung halaman ke-25 seperti sebelumnya yaitu kita sudah mempelajari Asma'ul Usna Al-Rozak yang pertama Al-Rozak artinya yaitu Allah yang maha pemberi rezeki ya ada pun bukti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Rozak adalah Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluknya ya rezeki Allah maha luas Allah memberikan rezeki kepada manusia serta kepada makhluk yang lainnya salah satunya hewan maupun tumbuh-tumbuhan ya bahkan Allah juga berfirman bahwasannya malaikat eh malaikat maaf sebelasannya hewan yang ada yang ada di dalam tanah pun ya seperti halnya cacing dan sebagainya itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan sebuah keajaiban besar yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yaitu Al-Rozak yang maha memberi rezeki ya yang diberikan rezeki bukan hanya mereka penduduk bumi dan juga namun penduduk lagi juga diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu ya manusia hewan tumbuh-tumbuhan diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui hujan dan lain sebagainya ya tentu ini merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya Allah memiliki sifat Ar-Rozak nama yang baik atau asma lhusna yaitu Ar-Rozak maha pemberi rezeki tidak ada yang sanggup menyaingi pemberian rezeki yang Allah berikan kepada manusia tidak ada yang sanggup menyaingi manusia tidak ada yang sanggup menyaingi seperti itu ya oleh karenanya kita dapat mencontohkan sifat Ar-Rozak ya yaitu dengan kita memberikannya sedikit rezeki yang kita miliki ya kepada orang-orang yang membutuhkan kepada fakir maupun miskin namun hakikatnya ya maksud pemberian rezeki kita jika dibandingkan oleh rezeki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para makhluknya tentu ini sangat berbeda jauh ya Allah maha kuasa Allah maha agung ya tentu rezeki Allah sangat luas ya sedangkan manusia hanya sangat-sangat-sangat kecil ya seperti itu oleh karenanya sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim yang mengetahui seputar sifat-sifat atau asma-asma Allah nama-nama yang baik yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat apa dapat mencontohi dari sifat Allah yaitu ar-razaq dengan memberikannya sedikit dari rezeki yang kita miliki lebih baik lagi apabila banyak yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu ya jadi baik mungkin teman-teman ada yang memberikan makanan kepada hewan peliharaannya kucing dan lain sebagainya itu merupakan sebuah apa kita mencontohkan sifat ar-razaq ya atau mungkin kita melihat orang yang sedang apa orang miskin orang fakir kita memberikan makanan maupun uang kepada mereka yang membutuhkan tentu ini kita juga mencontohkan sifat ar-razaq yaitu memberikan rezeki ya seperti itu dan yang kedua yaitu al-fatah al-fatah yang artinya yang maha pembuka rahmat ya bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat al-fatah adalah Allah membuka pintu hati seseorang untuk menyayangi anggota keluarganya ini salah satunya ya kemarin kakak sudah bahas ada beberapa pendapat seputar al-fatah ada yang mengatakan A dan ada yang mengatakan B ya jadi ada beberapa maksud di apa dari Asma'ul Husna al-fatah yaitu yang maha pembuka rahmat ya tentu kita sebagai manusia juga dapat mencontohkan dari Asma'ullah yaitu dengan membuka apa pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada orang-orang ya yang ada di lingkungan kita baik mereka yang bersalah ya maupun lain sebagainya tentu ini merupakan salah satu bagaimana cara kita untuk melakoni atau mencontohi sifat al-fatah seperti itu ada pun yang ketiga yaitu As-Syaqur yang artinya Allah maha menerima syukur atau maha berterima kasih ya bukti bahwa Allah SWT bersifat As-Syaqur As-Syaqur adalah Allah menambah nikmat hamba-hambanya yang mau bersyukur kemarin sudah kakak jelaskan seperti biasa yaitu bahwasannya Allah SWT berfirman ya bahwasannya seseorang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan maka Allah akan tambah namun sebaliknya ketika seseorang kufur atas nikmat yang Allah berikan maka Allah akan memberikan azab azab yang amat pedih oleh karenanya sebagai manusia yang berakal ya manusia yang cerdas tentu kita ya sudah selayaknya untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT apabila kita bersyukur insyaallah kita akan selalu merasa tercukupi ya bahkan Allah SWT akan memberikan rezeki yang lebih ya rezeki disini tidak harus berupa uang namun kesehatan juga rezeki yang besar coba teman-teman bayangkan apabila kita dikasih rezeki yang banyak berupa uang namun kita tidak diberikan rezeki kesehatan dengan uang yang banyak kita itu kita buat berobat kemari berobat kesana kemari berobat kesana kemari yang mana setiap berobat itu mengeluarkan uang yang sangat besar ya tentu ya ini jadi bahan pertimbangan kepada kita semua bahwasannya nikmat yang Allah berikan ya yang perlu kita syukuri juga ini merupakan nikmat kesehatan seperti itu ya sehingga ketika kita pinta bersyukur maka walaupun keadaan kita sederhana kita akan merasa tercukupi seperti itu teman-teman ya jangan sering-sering mengeluh kita tetap syukuri yang penting kita di awal selalu ikhtiar berusaha semaksimal mungkin sehingga setelah kita berusaha semaksimal mungkin kita serahkan kepada Allah yaitu dengan tawakal kepada Allah seperti itu ada pun yang terakhir yaitu al-mughni artinya yang maha memberi kekayaan bukti bahwa Allah bersifat al-mughni adalah Allah memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya sudah jelas Allah yang maha kaya Allah yang memiliki langit bumi beserta semua planet-planet yang ada di muka bumi ini seperti itu Allah yang menciptakan dan Allah yang memiliki oleh karenanya sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim apabila diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita gunakan kekayaan kita untuk apa untuk diserahkan ke jalan yang benar yaitu dengan cara dizakatkan disedekahkan kepada para mustahik orang-orang yang berhak orang-orang yang menerima dari zakat tersebut ya dapat apa yang kemarin kakak jelaskan ada beberapa pelajaran ya ada empat manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan yang amat besar yang pertama yaitu Nabi Sulaiman kemudian Khalifah Osman bin Affan kemudian Fir'aun dan Korun ya diantara mereka ada yang kekayaannya itu malah membawakan mereka kepada kebaikan yaitu membawa mereka kepada dekatnya membawa mereka dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun beberapa dari mereka yaitu Korun ya dan Fir'aun malah menjauhkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala malah mereka menjadi orang yang takabur bahkan mereka menganggap bahwasannya usaha kekayaan mereka itu atas usaha mereka bahkan ada yang menganggap mereka adalah Tuhan karena memiliki kekayaan yang sangat luas tentu hal ini ya jangan sampai ya terjadi kepada kita sebagai seorang muslim ya karena dasar kekayaan kita yang melimpah ya justru seharusnya apabila kita diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah sepantasnya harus bersyukur kemudian berikan bagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan dan jangan lupa ya ketika kita menjadi orang yang kaya menjadi orang yang rajin berusaha dan lain sebagainya jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkadang orang kaya orang yang selalu berusaha tanpa doa dia akan menjadi orang yang sombong adapun sebaliknya terkadang ada orang yang malas berusaha kerjaannya doa 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 saja ya itu ya tidak ada apa-apanya maksudnya tidak ada hasilnya karena hanya rebahan saja hanya berdoa kepada Allah saja hanya menguluh kepada Allah saja tanpa berusaha tentu tidak ada hasil namun yang paling baik yaitu kita sebagai seorang muslim kita berusaha semaksimal mungkin kita juga harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu agar keduanya harus disatukan antara bekerja berusaha serta dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nantinya akan menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuatu yang baik untuk kebaikan kita di dalam diri kita juga seperti itu ya teman-teman yang remati Allah subhanahu wa ta'ala kakak kira cukup untuk muhasabah sedikit seputar materi kedua yaitu seputar asmalusnah kurang lebihnya kakak memaaf apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kakak apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui isan kakak wabila hitafiq walidayah mari kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih